Selamat pagi para hadirin semuanya, terima kasih ya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dan acara webinar. Kita pada pagi hari ini, kali ini kita akan membahas tema studi musik di Jerman. Tentunya saya tidak sendiri nih, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Verita dari Yayasan Indonesia Jerman, Sudung Kolek Indonesia, yang akan bertugas sebagai host di webinar pada hari ini. Dan tentu saja kita akan bersama narasumber kita, yaitu Ibu Deviana. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Oke, mungkin ada pepatah yang mengatakan, tak kena maka tak sayang ya. Maka saya akan sedikit ya, membacakan short biografi ya dari Ibu Deviana, supaya Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian kenal, lebih kenal siapa itu Ibu Deviana. Oke, Prof. Deviana Dautsia, yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari tahun 1958, adalah seorang posisi multi-genre dan akademisi. Beliau menamatkan SMA di Jakarta, lalu mengenyam pendidikan tinggi di Hochschule für Musik Freiburg, pergurungan musik di Freiburg, Jerman pada tahun 1977. Beliau mengambil jurusan piano klasik dan komposisi. Lalu, beliau menempuh pendidikan salah satu tiga doktoral pendidikan musik pada tahun 1969 di Swiss, seperti tadi yang Ibu sudah ceritakan ya, di Swiss. Lalu kemudian Ibu Deviana memutuskan untuk kuliah lagi, dan mengambil jurusan teologi dengan konsentrasi sejarah musik gereja. Dan pada November 2018, beliau lulus dengan predikat cum laude di Sekolah Tinggi Teologi Sunergeo Banten. Lalu, Ibu Deviana juga merupakan rektor dari sebuah perguruan di Musik International Music College di Jerman dari tahun 1990 hingga tahun 1995. Beliau juga memakili Jerman dalam berbagai konfensi musik di berbagai negara Eropa, antara lain Perancis, Itali, Spanyol, Belgia, dan Belanda. Beliau mendirikan Institut Musik Daya Indonesia pada tahun 2001, yang kemudian diubah namanya menjadi Daya Indonesia Performing Arts Academy pada tahun 2017, karena ada penambahan jurusan yaitu tari dan drama. Oke, dari background-nya Ibu Deviana, kita sudah tidak merahukan lagi bahwa Ibu Deviana sangat adalah orang yang tepat di bidang musik, yang bisa akan memberikan kita informasi mengenai studi musik, ya, terutama di negara Jerman. Oke, nanti sebentar kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Deviana. Kalau belum presentasi, kita akan polling sebentar, saya akan mengajukan polling sebentar buat Bapak-Ibu. Boleh diisi sebentar sebelum kita memulai presentasi, ya. Sebentar, saya akan launch. Oke, silakan diisi untuk polling-nya. Pertanyaannya Mbak Felita, apakah videonya tidak mau dinyalakan mereka semua kalau ngobrol nanti kan? Oh, iya, boleh. Boleh. Bapak-Ibu sekalian boleh ya menyalakan videonya supaya kami bisa melihat wajah. Melihat wajah Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, boleh dinyalakan audionya, video supaya kami bisa melihat muka Bapak-Ibu. Boleh dibuka ya, Ibu, videonya ya. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian. Sambil diisi, boleh diisi code-nya, silakan. Sambil diisi, sambil dinyalakan videonya, boleh. Biar kita lebih kenal. Oke. Polling-nya masih berjalan, silakan diisi. Oke. Di sini, kalau saya lihat di participants-nya sebelah kanan biasanya kan ada icon video sama mikrofon, tapi kok nggak ada ya? Iya, biasanya ada. Tidak. Oke, sebentar lagi. Oke. 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 Silahkan bagi yang baru bergabung, ini ada polling, silahkan diisi. Oh, tulisannya panelis, berarti ini webinar, bukan meeting. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri pollingnya. Oke, baik. Baik. Nah, sekarang tinggal kita tunggu wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Iya, boleh dinyalakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dinyalakan. Sambil ini, dinyalakan videonya, nanti kalau misalnya Q&A, pada saat Ibu Deviana presentasi, boleh tulis pertanyaannya di kolom Q&A ya. Jadi nanti kita akan bahas pada saat sesi tanya-jawab. Oke. Oke. Ada yang mengalami kesulitan untuk menyalakan video? Video dan audio. Videonya boleh sampai dinyalakan. Oke, saya coba tulis, bentar. Nah, Bu Jenny bilang barusan di sini tidak ada pilihan untuk ketik video sama audio, katanya. Mereka cuma bisa mendengar. Mereka bisa mendengar dan melihat kami berdua, tapi tidak bisa, tidak ada opsi untuk menyalakan video dan audio. Oke, benar-benar. Coba diaktifkan dari pihak sana, deh. Oke, baik. Saya akan coba, nyalakan audionya, nyalakan videonya. Untuk semua partisipan juga yang akan masuk nanti ya. Nah, itu sudah bisa, oke. Oke, itu ada yang sudah bisa, silahkan dinyalakan. Jadi, Velita sudah nyalakan buat semua ya? Sudah, seharusnya sudah. Nah, ini mulai satu persatu masuk nih. Nah, begini kan lebih enak. Jadi, saya tidak merasa kita cuma berdua saja. Ah, ada puja ini. Baik, nah. Oh, ini seharusnya seminar. Ya, seminar. Oh, ini satu arah saja. Saya cuma dengar kita jam. Audio itu gimana? Oke. Baik. Mbak Velita, saya sih lebih senang kalau tanyanya itu bukan diketik, tapi langsung tanya ke saya. Oh, boleh. Nanti ini kebetulan ada tombol raise hand di Bapak Ibu. Nanti saya juga bisa melihat. Nanti ketika pada saat saya ditanya jawab, boleh nanti ketik tombol raise hand-nya. Sehingga nanti saya bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, ini semuanya sudah. Boleh dinyalakan ini ya. Sambil ini, kita bisa mulai, Ibu, dengan presentasinya kalau begitu? Bisa. Kalau bisa juga wajah-wajahnya dinyalakan, jadi bukan hanya. Iya, boleh, Bapak Ibu. Boleh dinyalakan. Mikrofonnya saja untuk sementara di-mute ya. Saya sudah unmute, sekarang dinyalakan. Boleh. Baiklah, untuk semua yang sudah hadir di sini, saya masih tunggu sampai supaya saya bisa lihat wajahnya dulu. Oke, baik. Katanya tidak ada opsi video. Oke, benar. Untuk yang sudah hadir, dimohon untuk bersabar sebentar. Kita mengusahakan supaya videonya bisa nyala, supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya. Tante Jenny, good morning. Belum ada opsi video. Good morning. Gak ada opsi. Cuma ada mute, gak ada video. Udah, sekarang bisa katanya. Gak ada, di saya gak ada. Biasanya kan bersebelahan. Oke. Sebentar. Sabar, sebentar-sebentar. Tante Jenny. Ya. Alles klar? Alles, gak, nog nicht klar. Skip keine. Wart mal ein kurzes Moment. Die Felita ist jetzt gerade in setting und dann sie versuchte jetzt alle video anzumachen. Oke. Gut. Belum bisa, ya? Nah, es gibt nur mute, chat, raise hand, Q&A. Oh, di bagian Nggak ada videonya ya Nggak ada Biasanya langsung di samping Mute itu, sebelah kanan Tapi ini nggak ada, nggak ada sama sekali Oke, sebentar Untuk yang lain-lain Dimohon sedikit sabar lagi Nggak apa lah, mulai aja Kalau cuma beberapa Nggak cuma saya ya Ada juga yang nggak bisa nyalain video ya Oh, Ibu Karolin juga ada Di sini Selamat pagi Apa kabar? Oke Jadi saya cuma melihat foto-fotonya Sama ininya Alangkah baiknya apabila kita bisa lihat Semua wajahnya Jadi nanti bisa foto-foto juga Ya nggak? Ya Bisa lihat di settingnya Pakai video Sudah bisa? Ada yang udah bisa? Nanti Jenny sudah ada icon video kah di Zoom? Nggak ada Masih nggak ada Masih nggak ada Sabar 2 menit lagi Sabar Ya udah sambil belum lihat videonya Kita bisa tanya-tanya Kita bisa tanya jawab dulu Ini saya mau tanya sama semua di sini Yang masuk Selamat pagi sebelumnya Ibu-ibu dan bapak-bapak Hari ini saya akan Bicara mengenai Kuliah di Jerman pada umumnya dulu Jadi belum spesifik ke musik Itu nanti pada sesi tanya jawab Baru akan kita bicarakan soal kuliah musik di Jerman Jadi presentasinya ini mengenai kuliah di Jerman secara umum Persyaratan dan seterusnya dan sebagainya Sambil menunggu sampai ada video ini Jadi berarti ini namanya Ada kan ada webinar ada meeting Kalau di meeting itu kan videonya langsung nyala iconnya Baik Sikit lagi Masih belum ya Saya sudah lagi mengusahakan Masih belum bisa kamera video katanya Oh ya Oke Masih belum ya Masih belum Good Jadi sebelum saya ini aja Jadi sebelum Yuk terus berusaha Sambil saya ngobrol aja deh sama Teman-teman yang ada di sini Baik Jadi yuk coba di Sebelumnya nih Ya boleh ibu Ya Ini karena Pas ini tuh pakenya webinar Bukan yang meeting Kalau di webinar memang Video sama audio kan di mute Bukan di mute tidak ada Kalau di webinar memang Sepertinya emang gak bisa ada Betul Videonya Nah Jadi Saya pikir sih sebaiknya Harus nyala videonya Karena saya tidak biasa Memberikan seminar Gak lihat wajah-wajah orangnya Ya kalau webinar memang sepertinya Memang gak bisa Audionya memang gak bisa nyala Kecuali sih panelistnya Ya itu dia Kalau semuanya Tunggu benar Kalau saya jadiin panelist Semuanya aja panelist Oke Oke baik Oke Kalau panelist Harusnya saya bisa Terutama Bu Jenny tuh Bu Jenny Jenny Bu Jenny Bu Jenny Bu Jenny Widaya Nah Nah Ini saya sudah Promote sepanelis Seharusnya sekarang sudah bisa Ya sekarang bisa Oke Nah 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 Akhirnya Iya karena Karena Yang bisa Video itu Cuma panelistnya Attendistnya gak bisa Oke Baik Berarti semua saya jadikan panelist Gimana Jadikan aja semua panelist deh Baik Kalau begitu Jadi biar Bisa Dibuka Biar saya bisa melihat wajahnya Jadi kalau untuk yang Baru masuk nanti yang telat Ya gak usah Jadi bisa denger aja Ini yang sudah masuk saja Oke Satu persatu Good Bu Jenny silahkan Videonya dinyalakan Gak ada juga Opsinya Cuma Cuma Apa ya Background Oh Jenny Widaya tuh Ada dua disini Oh Berarti satu teman saya itu Yang suar Oke Nah jadi berarti Bu Jenny Widaya Yang ada fotonya Yang ngadap ke samping Inilah yang Mestinya dinyalakan Videonya Oke Semuanya sudah jadi Panelist Sudah Baik Jadi bisa Kelihatan wajahnya nih Betul Oke Ada Ini ada Ibu Karolin Sutandang Disini Apa kabar Oke Baiklah Mari kita mulai saja Baik Baik Sekarang semuanya sudah bisa nyalain video ya Saya harap Mohon maaf Karena memang webinar Ternyata gak bisa Itu saya Sorry saya ada dua kali Jenny Widaya Karena satu mungkin dipakai teman saya yang Gak sempat daftarkan diri sebelumnya Jadi mungkin videonya salah Videonya yang satu lagi yang harus dinyalakan Yang orangnya Yang ini nih yang ada fotonya nih Enggak Yang kayak foto Yang ada foto malah salah Itu profile Itu profile picture aja Oh ada dua Oh oke oke Baik Yang orangnya JW Coba Itu mungkin yang saya Oke Sudah Nah Sekarang Bu Jenny bisa Nanti Jenny bisa Nyalain videonya Baik Kok gak bisa Sudah jadi co-host Maksudnya bisa dong Sudah Sudah Saya sudah Bikin Ibu Jenny menjadi co-host Ibu Jenny seharusnya bisa Ini Bisa membuka videonya Oke Baiklah Kita langsung saja presentasi Baik Kalau gitu Sekarang kita mulai dengan presentasi Dari Ibu Diviana Sudah saya share screen dulu Oke Kelihatan ya Ibu Semuanya Baik Silahkan Saya sudah screen share Sudah Cuma masih gelap Oke Bentar Saya coba lagi Sip Oke Sudah Sudah Cuma belum ada keliatan apa-apa di sini Oke Sudah Nah sekarang saya bisa lihat Bagi Pante Jenny Endly Karena Salah Maksudnya dari sana Salah Edwit yang mana Jenny Wijaya yang mana Oke Saya sudah share screen Sudah keliatan Iya Tapi masih gelap Iya Masih hitam Belum ada apa-apanya Oke 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 Baik sudah Tetap aja Enggak keliatan apa-apa Masih Enggak keliatan Sebentar Oke Oke Sebentar Oke Baik Hasil saya yang coba Ntar Oke Sudah Sudah keliatan Ya keliatan sih Tapi namanya Forbeng Aitung Student Colleges Has started Screen sharing Tapi Screen sharingnya Tidak ada Jadi berarti Gini aja deh Saya coba Saya yang share screen Ya sekarang Baik-baik Mungkin internet saya Tapi Hold this Participant screen sharing Can you please Enable myself To share my screen Oke Oke Done Oke Jadi biar saya yang Nah oke Sekarang saya share screen saya nih Ibu-ibu dan bapak-bapak Bisa liatkah screen saya sekarang Bisa pasti Nih Bisa Sudah bisa liat Bisa Oke Nah sekarang saya mau ketik Gini aja ya Soalnya Nanti lama Kalau saya cari Ininya apa Yang screen Buat apa Good Let's start Study Atau study in Germany Saya baca Terus habis itu Nanti ada tanya jawab Nah sekarang Yang ingin diperlukan juga Study in Germany Itu apa ya Kita ke Halaman kedua Why study in Germany Because Ini tentunya masih banyak Tapi ini yang paling utama ya Because in Germany Excellence in research and teaching Wide range of courses and offer Close links between theory and practice Development of personal and intellectual potential Safe and economically stable Location Kalau tambahan dari saya Tentu saja Kalau Kuliah di Jerman Bisa jalan-jalan Ke kota-kota Apa Ke negara-negara Eropa yang lain Apalagi kalau kita punya Schengenner visa Good Sekarang sudah 27 negara yang bergabung di Uni Eropa And then we go to the third page Ini sedikit sejarahnya dulu Declaration of the Bologna Process So since the Bologna Process in Italy In 19 June 1999 The comparability of European university systems And the qualification systems were established So the conference was attended by the minister From the 29 European countries Where they signed the important agreement To start the process So the process was in line with the European Union That was formally established in November 1993 And the main architects were Helmut Kohl Former German Chancellor And Francois Mitterrand Former French President So Hochschule or University So everybody who wants to study in Germany They can choose whether they want to go to the Hochschule Hochschule artinya perguruan tinggi The traditional degree title in Germany is Diplom Which is equivalent to Master degree So since the Bologna Process Bachelor and Master programs Were gradually established in European Union countries A student can choose in Germany To obtain a Diplom Or Bachelor or Master degree To example of a German Diplom title Dipl Dan ini singkatan ya Diplomus contohnya saya Diplom Musiker Artinya Magister Musiker Tidak seperti di Indonesia dipikir Kalau diplom berarti cuma diploma Tidak Di Jerman itu Diplom itu artinya Master degree Tradisionalnya Atau Dipling seperti Frau Jenny Jadi Dipling dalam kurung FH FH itu artinya kuliahnya di perguruan tinggi Diplkaufmann Diplwieding Diplbetriebswied and so forth FH is the abbreviation of Fach Hochschule Artinya Institut atau sekolah tinggi Di sini saya mau jelaskan sedikit perbedaannya Kalau di Jerman Institut itu artinya tempat untuk research Untuk mengkaji Untuk mengadakan penelitian Kalau di Indonesia Institut Sama dengan sekolah tinggi Seperti contohnya Kalau Hochschule itu Institut Teknologi Bandung Itu loh ITB Dan kita lanjut Ke halaman berikutnya Terima kasih Okay Tesehhochschule Of University German universities And equal institutions Are recognized worldwide For providing the widest range Of high quality Study courses So there are numerous universities And academies In Germany From Flensburg Next to Danemark To Sonthoven Next to Liechtenstein And Austria Mungkin di sini Ibu-ibu bapak-bapak Belum pernah dengar Mengenai negara yang sangat kecil Antara Swiss, Jerman, dan Austria Dia sekecil Monaco Namanya Liechtenstein Saya kasih lihat dulu Sedikit petanya Jerman ya Jadi di peta ini Gak kelihatan Dia paling atas tuh Yang tadi barusan saya sebut Adalah Flensburg Sudah di perbatasan Danemark Sampai ke Dekat Liechtenstein sini Sonthoven itu ada di sini Di negara bagian Byron Dari mana BMW Mobil BMW berasal Di sini Jadi ini Jaraknya Ini negara Jerman nih Kalau di atas Sampai ke bawah Kalau kita naik kereta api Di sana kereta apinya cepat-cepat ya 200 km per jam Ini dari sini ke sana tuh Sekitar 10 jam Naik kereta api Jadi kita bisa lihat Sebenarnya negara Eropa tuh Kecil-kecil negaranya Ini sebesar Jerman tuh sebesar apa ya Sebesar setengahnya Sumatera kali ya Good Jadi di sini kita bisa lihat Berbagai kotak besar Yang tertera tentunya Banyak sekali lagi Ratusan kotak kecil-kecil di sini ya Nah bagian sini ya Daerah Namanya Asal mobil Bayerisches Motorenwerk BMW Kalau di sebelah sini Di Stuttgart Ini asalnya Mercedes Ini ibu kotanya Baden-Bürttemberg Jadi yang di tertera di sini Adalah ibu kota-ibu kota Banyak Tempatnya Bu Jenny ini dulu Udah deket Poland Oke Kalau saya dulu Kuliahnya di sini nih Ibu-ibu bapak-bapak Lihat nih Di Freiburg Embrayskow Ini tertera kecil Jadi kalau dari Freiburg Naik kereta api ke Berlin Ke atas sini Ini sekitar 8 jam Kalau naik ke sawah Tentunya 45 menit Sampai 1 jam Oke Nanti kita bisa bicara Tentang jarak ya Kita lanjut ke Yang berikutnya adalah But the process to study in Germany Satu persatu ya Short list the universities you want to apply to Apa artinya Kita Cari dulu Karena di internet udah banyak lah Banyak sekali site-site yang memberikan info Masih mengenai kuliah di Jerman Jadi pertama short list Artinya kumpulkan dulu Universitas maupun Hochschule atau perguruan tinggi Yang menawarkan program-program kuliah Yang diminati oleh Anda Jadi kalau bisa daftarnya Jangan sampai 20-30 universitas Jadi benar-benar dipilih Dibaca secara teliti dulu Dan lihat juga kotaknya Seperti apa Sekitarnya Berapa penduduknya Dan-dan Jadi sampai benar-benar merasa cocok Baru sekitar 5-6 atau maksimal 10 Kotak Nah you menulis pendapatan Yang kedua adalah Take necessary exams Like TOEFL GMED Atau GRE TOEFL Di sini ada singkatannya nih Nanti saya jelas Jadi Kita kalau mau ke Jerman Saya sarankan Ikut dulu kursus Bisa nanti di Yayasan Indonesia Jerman Atau di Goethe Institute Belajar bahasa Jerman itu penting Walaupun hampir semua orang Jerman bisa bahasa Inggris Tapi saya pikir Supaya bisa kita mengadaptasi budayanya Juga penting ya Kita belajar bahasanya Dan dengan bahasa Jerman itu juga sangat mempermudah pergaulan dan lain-lain Kemudian yang ketiga adalah Write down details of application and list of documents Nah yang namanya documents itu apa saja Biasa ijazah SMA Semua surat-surat rekomendasi yang bisa dikumpulkan Dan saya bisa bilang bahwa itu semua sebaiknya Diterjemahkan oleh penerjemah yang sudah disertifikasi oleh Kedutaan Jerman Jadi resmi Resmi diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Itu pengalaman saya sih dulu Saya nggak tahu kalau sekarang tapi sebaiknya begitu Terus Take a German course Terus itu sudah pasti Seperti saya sebut tadi Yaitu apa Ke Yayasan Indonesia Jerman Atau ke Goethe Institute Terus kemudian di bawah Get necessary recommendations and references And fill out application form Nah application form itu juga Sebisa mungkin semuanya diisi tidak boleh kosong Receive letter of acceptance from university Nanti kalau sudah mendapat jawaban resmi dari perguruan tinggi di mana Anda sudah mendaftar Jawaban resmi maksudnya adalah apa Anda diterima Kalau di sekolah musik Anda belum diterima di perguruan tinggi musik itu agak beda ya Kalau di perguruan tinggi musik Anda baru menerima surat Bustetigung atau namanya adalah surat resmi konfirmasi bahwa Anda diizinkan untuk ikut ujian masuk Untuk ikut ujian masuk ini diberikan visa nanti di konsulat Jerman Kalau di Jakarta ya di seberahnya Hotel Mandarin ke Dutan Jerman Dan itu bukan berarti bahwa Anda langsung diterima Nah jadi surat yang datang dari musik Hochschule atau perguruan tinggi musik Adalah bentuk daripada undangan untuk ikut ujian masuk dulu Nah ujian masuknya nanti akan kita bicarakan Jadi kalau ujian masuknya Anda nanti berangkat ke Jerman terus diuji Anda tidak lulus Anda diberikan kesempatan satu kali lagi Kalau dua kali tidak lulus berarti Anda di seluruh Jerman tidak akan diterima Demikian kalau di musik Biasanya kalau yang di insinyur atau mata kuliah atau fakultas teknik Sama fakultas kesenian yang lain Di seni pun juga demikian ya biasanya ujian masuk Karena hubungannya adalah ilmu pengetahuan dan ini Dan keterampilan dalam bermain sebuah instrumen Baiklah kita ke berikutnya Alamannya adalah TOEFL ya Singkatannya adalah The test of English as a foreign language GMAT is graduate management admission test Important application process for business school Jadi kalau yang mau sekolah bisnis sebaiknya Mengikuti GMAT test Itu persyaratannya untuk ke Jerman Kemudian satu lagi GRE atau Graduate Record Examination Itu pun juga apabila Anda ingin kuliah bisnis di Jerman Seperti Wirtschaft bermacam ragam bisnis ya Bidang bisnis juga ada beberapa ya Ada manajemen, ada quality manajemen, dan-dan-dan Terus kita berikutnya Jadi for further information concerning study in Germany Yayasan Indonesia Jerman Indonesia Deutsche Stiftung Bisa dilihat disini www.yayasanindonesiajerman.com Itu sekolahnya yang menjadi host yang memberikan kesempatan kepada saya ini Untuk bicara hari ini Mbak Felita Terus kemudian nomor dua Deutsche Akademische Austauschdienst Ini terkenal dengan singkatan DAAD Itu kantornya ada di Jakarta di Jalan Sudirman Jadi it's a German academic Ini salah tulis lagi Exchange kurang X disini German academic exchange service Nah itu bisa juga dilihat di internet www.daad.id Ini hubungannya dengan apabila Anda sudah lulus S1 Atau ingin melanjutkan kuliah juga di Jerman Dan ingin mengapply atau mendaftarkan diri Untuk menerima beasiswa Untuk kuliah di Jerman Jadi urusannya ke Deutsche Akademische Austauschdienst Atau DAAD Kantornya ada di Jalan Sudirman Yang sudah mau mengarah ke Jalan Patimura Jadi dia Sudirman Sudirman sudah ke arah kebayoran Oke Berikut lanjut Kita ke halaman berikutnya So living in Germany as a student Zaman sekarang Kalau zaman saya sih jauh lebih murah Ya masih pakai Deutsche Mark soalnya Kalau zaman sekarang itu Around 852.000 euro per month Per bulannya Monthly expenses including insurance Public transportation Dalam kurung bicycle if possible Karena dulu saya naik Kalau itu murah tuh Nggak bayar sama sekali naik ke sepeda Tapi kalau tinggalnya di daerah pegunungan Kayak Freiburg Ya agak susah naik sepeda Naik turun-naik turun And then cheap meal at University Menza Menza tuh artinya kantin universitas Dan di kantin universitas tuh Besar banget kayak gelanggang Biasanya yang makan Bisa sampai 2000 mahasiswa disitu Studentenheim tuh artinya boarding house Simer tuh artinya kamar Jadi cuma sewa kamar saja Atau satu kamar apartment Itu yang namanya Ein Simerbunung Apartment yang cuma ada satu kamar Jadi kamar tamu dan kamar tidur sekaligus Tapi ada dapur, ada kamar mandi Kalau Simer saja Biasanya itu cuma kamar Dan WC-nya itu Rame-rame di luar Kamar-kamar mandi Or Wound Gemeinschaft Nah kalau Wound Gemeinschaft Itu artinya Biasanya rame-rame Student-student Jadi mahasiswa-mahasiswa Menyewa sebuah rumah Dan mereka tinggal rame-rame Di dalam rumah tersebut Itu namanya Wound Gemeinschaft Berikutnya adalah Tuition fee and scholarship State and private university As of January 2021 So Baden-Württemberg Baden-Württemberg ini di selatan Ibu kotanya adalah Stuttgart A state of Germany Karlsruhe Kota-kota saya sebut ya Karlsruhe, Baden-Baden, Mannheim Heidelberg, Ulm, Heilbronn Rothstein Reutlingen Konstanz Tübingen Tübingen ini juga terkenal nih Banyak orang Indonesia juga kuliah Sama Konstanz tuh kuliah disana Ludwigsburg Tübingen Eh ini mesti dihapus Freiburg in Breisgau Dimana saya dulu kuliah Dan seterusnya Nah di Baden-Württemberg Ini agak beda dikit Euro 1,500 Per semester And free in many states Jadi Pada umumnya di kota-kota lain Itu sama sekali tidak bayar uang kuliah Tuition fee ya Cuman di Baden-Württemberg aja nih Berbagai kota ini Jadi 1.500 euro itu per semester Per enam bulan Itu aja tetap masih murah ya Kalau dipikir Nah scholarship in Germany Bundesausbildungsförderungsgesetz Singkatannya adalah BAföG Semua yang pernah kuliah di Jerman Pasti tahu tentang BAföG Itu adalah state funding For students in Germany Tapi BAföG itu bisa di-apply Di daftar kalau Anda sudah berada di sana Jadi bukanlah dari Indonesia Dan biasanya yang mendapatkan BAföG Ini saingannya banyak Biasanya yang benar-benar berprestasi Atau Anda benar-benar Bisa memberikan bukti bahwa Orang tua tidak mampu untuk bayar kuliah Anda Dan Anda sendiri benar-benar bisa memberikan Bukti bahwa Pokoknya nggak mampu bayar Atau Anda prestasinya cemerlang baru Bisa mendapatkan kesempatan Untuk menerima Beasiswa Yang namanya kalau di Jerman BAföG Oke kebutuh Terus kemudian berikutnya What you should know about Germany in brief Tentunya masih banyak yang bisa saya cerita tentang Jerman But this is just a brief So around 70 people are Christians And around 29% are Catholics Muslim minority of 4.5% And around 37% do not identify themselves to any religion Germany is one of the leading nations in reading and literature The first known book was printed in Germany As the first printing machine was invented by German scholar Johannes Gutenberg in Mainz Jadi dia yang menemukan mesin cetak Di jaman renaissance kalau dilihat dari sejarah Di abad ke-15 setelah masehi Famous philosophers and musicians such as Immanuel Kant Friedrich Nietzsche Johann Wolfgang von Goethe Yang di kenal kollen di Indonesia tuh Goethe-Institut Johann Sebastian Bach Ludwig van Beethoven Felix Mendelssohn Johannes Brahms Danse-tudusnya et cetera And sociologists of course Karl Marx Who developed the communist theory Theodor Adorno Lupa saya tulis disini Ada lagi sosiolog yang merubah Pemandangan di dunia tentang sosial Fakultas Sosiologi So note Germans are not only football and beer And car Orang dibanyakan kena Oh Jerman Mobil Mercedes BMW Minum beer Sama sepak bola Padahal Banyak sekali tokoh-tokoh dari Jerman itu Yang merubah dunia ya Di sosiologi Di musik terutama juga Di Di Kesenian Di Teknik Macem-macem Contoh aja juga Untuk Anda-anda semua pasti tahu Hertz ya Untuk mengukur Frekuensi Hertz Itu Jerman Theodor Hertz Oke Kita lanjut Nah The Germans are straightforward in general Mereka tuh gak kayak Indonesia Belak-balik Bahasa basi Kebanyakan They say What they think And less diplomacy As opposed to Indonesians Jadi kalau Anda Kebanyakan bahasa basi Pasti Anda tuh gak bisa maju Di Jerman Karena mereka anggap Anda itu Gak berani They hold high Regards to arts and culture Orang-orang Jerman Itu sangat Menghargai Budaya mereka Dan sangat Menghargai Kesenian Opera houses Museums Concert halls Festivals Etc Are traditions So just to name A few Ya Sini juga penting nih Punctuality And in accordance With schedules Are costumes In Germany Jadi kalau Kayak di Indonesia OTW Itu pasti Anda Dikeluarin dari kampus Kalau tiga kali telat ya Dari Jerman itu Tidak ada istilah OTW dan macet Karena semuanya Tepat waktu Jadi Banyak sekali deh Pokoknya Law is abided by the Germans Sangat patuh Kepada hukum High penalty For acting Against the law And regulations Itu penaltinya Tinggi Apanya Penalti Apa itu artinya Bahasa Indonesia Artinya Hukuman Hukumannya sangat berat lah Denda Jadi denda juga Tinggi Bayarannya Saya kasih contoh Kalau Anda Disuruh Lewat jalan tol 100 km per jam Anda lewat aja Sedikit lebih cepat Dari 105 km Pasti Anda harus Bayar Tiga hari kemudian Karena ada foto Sekitar 500 euro Kalau Anda sedikit Mabok Dua kali kepergok SIM-nya Anda Langsung Semur hidup Dicabut Tidak boleh lagi pakai Jadi di Jerman itu Hukumnya sangat-sangat-sangat Ketat Good Ini sedikit Tentang Apa yang bisa Saya sampaikan Melalui presentasi Sekarang kita akan Menuju ke Tanya-jawab Biar langsung Ngobrol Terima kasih Terima kasih Saya akan stop share Boleh Baik Terima kasih Ibu Deviana Sekarang kita akan Masuk ke Sesi Q&A Sesi tanya-jawab Bagi Bapak Ibu yang ingin Mengajukan pertanyaan Silahkan Tekan tombol Raise hand Nanti Bisa langsung Bertanya Atau langsung Dibuka aja Mic-nya Tanya boleh Tapi biar lebih Biar tahu Siapa yang ingin bertanya Coba Tekan Tekan tombol Raise hand Baik Biar lebih interaktif Itu Silahkan bertanya Mengenai Studi di Jerman Atau mengenai Musik Studi musik di Jerman Seperti apa Atau mau nanya Siden kolek Ke S&D Jerman Boleh Nanti Bantu Untuk menjawab Silahkan Ditekan tombol Raise hand Kalau begitu Silahkan Bapak Ibu Yang ingin bertanya Silahkan Mungkin Sambil mencari Saya mau Nanya deh Ke Ibu Deviana Ya Oke Ibu Mungkin Ibu Bisa menceritakan Bagaimana sih Sekolah musik Di Jerman Lalu Kenapa Ibu Bisa berpikir Sekolah musiknya Ke Jerman Padahal Biasanya Orang Kalau di Jerman Taunya teknik Ya kan Atau tadi Seperti yang Cuman Fussball Bills Dan teknik Ya Kenapa Ibu Bisa Take out Wah Saya mau Sekolah musik Di Jerman Lalu Ada kesulitan Kesulitan Tidak Ibu Terus Bagaimana Mengatasinya Silahkan Kalau mau saya cerita Itu minimal Lima tahun Kejadian Dan pengalaman Tapi ini singkat Jadi kalau Mengenai Jerman Sebenarnya dulu Ditanya oleh Orang tua saya Oleh Ibu saya Setelah tamat SMA Mau kuliah Mau lanjut Kuliah Mau kuliah musik Dimana Ibu saya tanya Terus Ditawarkan Ditawarin Ke Austria Ke Australia Ke Amerika Ke Wah Berbagai negara Yang menawarkan Pendidikan tinggi musik Terus Saya bilang Saya pilih Jerman Karena Yang saya pelajari Dulu Klasik Waktu Les Piano Dulu Itu kan Johann Sebastian Bach Felix Mendelssohn Robert Schumann Johannes Brahms Kalau denger Ininya apa Dengar musik-musik Daripada Orkestranya Itu Dari Karyanya Juga Dari Aduh Sampai lupa Namanya Banyak deh Pokoknya Komposer Jerman Memang Juga banyak Komposer Dari Austria Dari Itali Tapi saya Ngefans Sama Johann Sebastian Bach Sama George Friedrich Handel Oleh karena Cikal bakalnya Berkembangnya Orkestra Itu kan Tadi saya bilang Sama ibu saya Saya pilih Jerman deh Terus ibu saya Tanya kenapa Tidak ke Austria Kalau di Austria Kan Armozart Katanya Ya betul Kan saya suka Dengar dialeknya Saya lebih seneng Bahasa Jerman Lebih rapi Kalau tanya Ya 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 Bikin Jodhin Gekangen Kalau di Austria Kan Ya Tapi Saya Bikin Jodhin Gekangen Gekangen Ya Aksengnya ya Saya pilih Jerman Nah Waktu ke Jerman Awalnya saya Sampainya di Frankfurt Tapi Kita harus bisa Membedakan ya Zaman saya dulu Itu kan tahun 74 Kalau untuk kuliah Jerman sekarang Sudah jauh beda ya Situasi Kondisi Dan Dan Ininya Sosialnya juga Sudah beda Oleh karena Jerman Kan sudah jadi Uni Eropa Dan sudah sangat Dikatakan Nah Kalau zaman Saya dulu Ya Orang Indonesia Tidak perlu pakai Visa ke Jerman Itu dimulai Saya lupa Tahun berapa Akhirnya harus pakai Visa ke Jerman Jadi saya ke Jerman Tanpa visa dulu Itu perjanjiannya Kerjasama antara Jerman dan Indonesia dulu Terus kemudian Sampai di Frankfurt Saya Nginep di rumah Temannya ibu saya Berapa hari Karena rencana Saya tidak mau kuliah Di Frankfurt Saya sudah Mendaftarkan diri Di Köln Köln Di Karlsruhe Di Koblenz Koblenz Sama Freiburg Jadi ada Empat perguruan tinggi Dimana saya sudah Mendaftarkan diri Sebelumnya Bagus Jadi waktu di Karlsruhe Eh di Frankfurt Saya mencoba Untuk Ini apa Cari kamar dulu Untuk sementara Karena saya tidak mau tinggal Lama-lama Di teman Alah Pengalaman yang paling jelek Saya Itu Silahkan Pengalaman pertama Di Jerman Jadi begitu kami sampai Itu melihat Ada seorang perempuan Sudah tua Di depan jendela Melihat kami Jadi yang punya rumah Yang punya apartemen Dimana yang mau saya sewa Begitu melihat saya Langsung Oh My name Kind Ausländer Tut my light Dia tutup jendela Dia bilang Kami tidak menerima Orang asing Saya kan shock Kalau belum pernah Mengalami rasisme Seperti itu Saya pikir Wah Jerman negara maju Tapi kok rasis Itu pengalaman satu Tapi itu juga satu Di antara jutaan Tidak semua Jerman Begitu Anyway Saya pindah ke Karlsruhe Terus saya ikut Ujian Di sana Ujian saya Teori Tidak lulus Karena saya anggap Remeh teori dulu Karena tidak Tapi ujian prakteknya lulus Ujian ear training lulus Oke Terus saya pindah Eh sebelum itu Saya di Karlsruhe Saya belajar dulu Bahasa Jerman Jadi saya ke Inlingua Musik ini apa Sprachschule Inlingua Saya masih ada tuh Ausweisnya Tadi setelah Tiga bulan Saya mulai lancar Bahasa Jerman Karena ya Memang saya orang kan Suka ngobrol ya Jadi itu sangat beruntung Dan kemudian Saya pindah Ke Freiburg Saya ikut ujian Di Köln lulus Cuman tidak dapat tempat Karena sudah kepenuhan Jadi saya Pindahnya ke Freiburg Sampai ke selatan Nah disitu Saya diterima Dan Ujiannya Nah ini mengenai Ujian masuk Di musik ya Ya boleh diceritakan Ibu Seperti Ujian masuknya Adalah satu Yang namanya teori Jadi dalam teori Kita harus bisa Menganalisa form Kalau bisa sampai Ke form sonata Bagus tuh Jadi teori itu Kita harus tulis Analisa Ini kemana Pokoknya rumit Kayak Ya memang matematika sih Karena di musik itu Ada simple form Ada Large form Terus kemudian Ear training Jadi Aural training Jadi artinya Ketajaman pendengaran Nanti dosennya main Interval Mbak Meto Kita harus langsung tulis Notenya Oke A Tiga Ke ini Jarak Daripada Nada Jadi ini kan ada Interval Minor third Major third Major second Minor second Contoh Contoh Jadi Do mi Itu major third Do fa Itu artinya Perfect fourth Jadi Satu oktav itu Terdiri dari Perfect fourth Perfect fifth Nah itu nanti Dimainkan dulu Oleh dosen Terus kemudian Akan memainkan chord Bunyi Nah susunan harmoninya Kita harus bisa catat Tuh apa aja sih tulisan Terus kemudian Rhythmic meditation Jadi Umpamanya Dia main nanti di piano Dosen yang penguji Nah kita mesti tulis Itu di kertas Note baloknya Bukan note balok Jadi note ritmiknya Nah ujiannya itu Satu jam Satu jam teori Satu jam ear training Sama ritmik Oke Udah istirahat nih Abis itu ujian prakteknya Kalau piano Yang saya alami Kalau piano Karena dulu saya mengambilnya klasik Emang waktu jaman saya Belum ada sekolah yang lain Untuk belajar jazz Dan musik modern ya Karena dulu di Jerman kan Kalau musik selain klasik Dianggapnya adalah Musik entertainment Hanya klasik yang serius Sekarang sih udah berubah ya So ya ujian prakteknya Harus bisa membawakan Empat karya Dari berbagai jaman Yaitu Barok Romantik Abad 20 Atau reneson Dan seterusnya Nah kalau saya dulu Membawakan Invencionya barok Invencionya Kalau Invencionya satu Mungkin Felita Tau Apa karyanya Seperti Ya saya tahu Oke itu Invencionya Tapi itu bukan Itu nomor satu Jadi saya mainkannya Nomor sebelas Kalau gak salah Jadi lebih komplikasi ya Terus kedua Dulu saya membawakan Mazurka Dari Shopa Terus kemudian Yang romantiknya Apa ya Saya lupa Yang nomor empat Saya membawakan Untuk abad 20 Erik Sati Koa Gymnopedi Oke Nah Demikian Dan kuliah di Freiburg Nah kehidupan sehari-harinya ya Freiburg Karena kotanya kecil Dan itu memang kota universitas Dan dia adalah Ibu kotanya Black Forest Semua pasti tahu Cake Black Forest Schwarzwald Torte Oke Dia ibu kotanya Black Forest Dari mana asalnya Black Forest Cake itu Nah Dan Freiburg itu sudah dekat Ke perbatasan Perancis Sama perbatasan Swiss Demikian Jadi Setelah itu ya Saya tinggal di sana Saya pindah ke Swiss Karena saya gak mau pulang Ke Indonesia Jadi akhirnya saya menerima izin Tinggal karena kerja Dan saya tinggal di Swiss Residencenya Tapi kerja di Jerman Tiap hari juga Dan juga mengajar di Basel Swiss Itu kotanya Tempat saya tinggal 26 tahun saya tinggal di sana Dan saya balik ke Indonesia Tahun 2000 Oke Jadi silahkan sekarang saya nunggu Pertanyaan-pertanyaan Iya Silahkan Bapak Ibu Teman-teman sekalian Yang ingin bertanya Silahkan Tekan rekeningnya Yang ingin bertanya langsung Kepada Ibu Deviana Mumpung ada Ibu Deviana di sini Bisa bertanya Seputar sekolah musik di Jerman Seputar musik Mungkin terkembangan musik di Jerman Musik klasik Seperti itu Boleh Di tombol residenya boleh ditekan Sehingga saya bisa tahu nanti siapa yang ingin bertanya Silahkan ya Oke mungkin sambil menunggu nih Ibu Oh iya ada tanya Steve Silahkan Steve Boleh dinyalakan audionya Ya silahkan Tapi tidak kedengeran suaranya Iya boleh dinyalakan Steve audionya Di unmute Ya silahkan di unmute Bisa Sudah bisa Steve Oke kalau belum bisa Tidak kedengeran suaranya Steve Iya Oke bentar Atau ketik aja deh Sambil Steve ketik Boleh Boleh Diketik di kolom chat Atau di Q&A Boleh Silahkan Ya silahkan diketik Sambil ngetik Kita tunggu lagi pertanyaan Daripada Peserta yang lain Baik Sambil menunggu Steve mengetik pertanyaan Boleh kalau yang lain masih ingin bertanya Silahkan Tekan tombol raise handnya ya Baik Ibu saya mau bertanya sambil menunggu yang lain Apakah Ibu Oti itu harus menempuh student collect terlebih dahulu Untuk sekolah musik Tidak Oh tidak Berarti direct ya Bu Langsung ya Ya tapi directnya juga harus siap ya Ya betul Jadi kalau main piano itu minimal Ya bisa dikatakan harus sudah mahir Oke Kalau saya kan waktu itu Belajar piano kan umur 5 tahun ya Jadi 5 tahun 10 Terus bisa dikatakan sudah 13 tahun saya main piano Dan banyak latihan Dan sampai tidak baca berbagai karya Jadi artinya sudah siap ikut ujian Oke Jadi memang Dasarnya memang harus sudah Berbakat dulu ya Harus sudah bisa dulu jago dulu Master dulu gitu ya Kurang lebih untuk ikut ujian Di musik tidak ada istilah jago ya mbak Oh oke Mainnya bagus atau jelek Sudah gitu aja Oh oke Baik Kalau jago itu mungkin bulu tangkis ya Sepak bola Karena main musik itu bukan Bukan vokasi Itu juga salah-salah persepsinya bangsa Indonesia Bahwa musik itu vokasi No musik itu adalah ilmu pengetahuan Oke Kalau kami yang kuliah di Jerman ya tahu Bahwa musik itu asalnya dari Orbit-orbit planet Dari solar systemnya kita ini Oh oke Jadi bukan sekedar main Tungtang-tingtungtang Dore me fa solasido Main kortus Sudah dibilang musik-musik tuh Untuk bisa menulis karya Seperti karyanya Mozart itu kuliahnya lama Dan satu lagi mbak Juga disini juga ingin saya Berikan informasi bahwa Kalau kuliah musik Itu kerjaannya banyak Makanya ada perkuliahan Jadi bukan hanya panggung saja Tempat-tempat kerjanya Anggung itu tuh sebenarnya cuma 20% dari kerjaan musisi Kerjaan musisi tuh bisa mengajar Kalau akademisi ya Kalau yang sekolah beneran formal Bisa mengajar Bisa memberikan seminar Bisa jadi konsultan akustik Contoh kalau ada yang mau buka kafe Pengen bikin live musik Nah itu musisi yang jadi konsultan Oke Terus kemudian jadi music director Contohnya kalau kerja di radio Atau kerja di TV Biasanya itu yang menentukan program-program musik Itu yang lulusan musik Nah jadi kerjaannya Kalau paling utama ada 5 kategori Di bawahnya banyak subkategori Kategori satu yaitu pendidikan Kedua performance Jadi pertunjukan Ketiga adalah business management Keempat Production Kelima Terapi musik Dan di bawah 5 kategori utama ini Ada lagi banyak kerjaan di bawahnya Jadi kerjaan musisi Karena kalau cuma belajar piano saja Ya nggak mungkin kuliah sampai doktoral ya Nggak ada tuh dari hari Senin Sampai hari Jumat Pagi jam 9 sampai jam 5 sore Cuma belajar piano Terus setiap hari Itu bukan kuliah Karena les saja juga cuma 45 menit Sampai 1 jam per minggu Ada Apakah zaman sekarang Tetap harus ikut student college Untuk kuliah musik Dan bila harus ikut kelas student college Terima kasih Begini ya Steve Christian Kalau memang tertarik untuk kuliah musik Di sekolah kami ini Di Daya Indonesia Performing Arts Academy Ada program persiapannya Namanya foundation sama preparatory Itu 2 tahun Jadi tergantung dari keterampilan Kemampuan dan pengetahuan umumnya Anda Kalau Anda Kalau Anda Mau mempersiapkan diri untuk ke Jerman Bisa juga di tempat di kami Karena kami adalah partner schoolnya Freiburg Jadi Hochschule Musik Design Und Ini Kurikulum yang kami gunakan di sini Di sekolah di Jakarta Adalah kurikulum berdasarkan kurikulum Jerman Keluar juga yang merancang sendiri Yang diakui oleh pemerintah Jerman So Atau Anda langsung ke sana Tapi sudah harus lancar bahasa Jerman ya Minimal itu Saya lupa tuh Oberstufe berapa ya Bu Jenny Untuk bisa sampai B1 Harus B1 B1 Minimal B1 Atau B2 Lebih baik Kalau B2 tergantung ya Kalau B2 itu Sekolah ekonomi Kedokteran Itu sudah pasti B2 Tapi ada beberapa universitas di Jerman Yang tidak begitu di favorit orang Nah itu minta B1 Kebanyakan itu di daerah yang bekas Jerman Timur Itu mereka Greifswald Hale gitu Itu B1 pun boleh masuk Tapi kalau yang lain Yang ada nama Itu biasanya B2 Minta Iya Berarti Memang Memang harus punya Ketakuan berbahasa Jerman Minimal di Rungkat B1 Ataupun B2 Seperti itu Baik Sudah jelas Saya harap ya Belum Saya belum selesai menjelaskan Oh oke Ada lagi Jadi Tidak perlu student collect Tapi harus persiapan yang matan Oke Jadi artinya Ingat bahwa di Jerman Kalau di sekolah musik Dua kali gak lulus Gak bisa lagi Sekolah Gak bisa lagi Mendaftarkan diri Dimana-mana Nah itu benar Saya sambung juga Kepada Ibu Jenny Tadi yang menyampaikan Jerman itu dulu kan ada Jerman Timur Dan Jerman Barat Sekarang kan udah jadi Jerman kembali Sampai sekarang Masih ada sedikit Perbedaan Karena ya mereka juga Membutuhkan waktu Untuk kembali Sama sejajar Dengan Jerman Barat Nah Untuk student collect Gak usah Satu tadi udah Saya jelaskan Yang lain Adalah Bahwa Jerman Juga kalau di Perguruan tinggi musik Itu juga harus B2 Karena Dulu saya Sebelum masuk kuliah Juga saya mengikuti Student Sprah collect Jadi artinya ada Sekolah bahasa Di Freiburg Namanya Thomas Morris Dia memang Sekolah yang khusus Mempersiapkan Pelajar-pelajar Atau mahasiswa asing Untuk bisa mengikuti Perkuliahan di Jerman Jadi bahasanya Langsung bahasa universitas Itu yang saya dapatkan dulu Dan itu Lamanya Lumayan Satu tahun Jadi sambil kuliah Jerman Tetap juga mengikuti Karena bahasa universitas Di Jerman Kalau pakai bahasa Jerman Itu bukan bahasa Sehari-hari lagi Nah Kalau kita tidak mengerti Paham-paham nuangsanya Kita banyak sekali Akan salah mengerti Karena pada umumnya juga Ya Untuk Khususnya kepada Steve Christian yang bertanya Bahasa Jerman itu Sangat direct Saya akan ke bahasa Indonesia Kesannya jadinya Kayaknya sombong Wah Galak lah Begini-begitu Karena orang Indonesia Tidak biasa Dengan Bicara Terus terang Dan lantang Tegas Lugas Nah orang Jerman Begitu pada umumnya Dia bilang Tidak suka Ya tidak suka Saya tidak bersedia Jadi mereka tegas Kalau bicara Tapi itu adalah Hal yang biasa Sudah ratusan tahun Kalau disini Tegas-tegas Dibilang sombong Di Indonesia Terlalu banyak Ininya Terlalu banyak Bunga-bunga Yang akhirnya Tidak sukses Tidak jadi Melulu Terus program Demikian Silahkan Pertanyaan berikutnya Iya Pertanyaan berikutnya Ada dari Barah Ini bertanya Apakah ada Jurusan Film scoring Di sekolah musik Di Jerman Film scoring Oh ada dong Lagi kalau Anda Saya bisa Rekomendasi Coba Baca-baca Tentang Volkwang Hochschule Di Essen Kota Essen Namanya Volkwang Nah itu Kalau semua Kenal dengan Aksan Schumann Putranya Sutradara Schumann Jaya Dan ibunya Farida Feissel Dulu guru balet Yang terkenal di Indonesia Aksan Schumann Pasti tahu lah Nah Wong Aksan Dikenalnya dengan Wong Aksan Dia lulusan Jerman Lulusan Volkwang Hochschule Di Essen Ketemannya Film scoring itu Kalau Mau bisa ke film scoring Memang harus belajar Aransemen Orkestrasi dulu Tidak bisa langsung Ke film scoring Nah ini juga Salah satu Yang ingin Saya ingin Meluruskan Pandangan-pandangan Pada umumnya Di Indonesia Mengenai sekolah musik Karena musik Masih dianggap Seperti kursus Padahal Kuliahnya lama Kalau mau jadi Musisi profesional Dan bisa pilih Di Jerman itu Sekarang bisa pilih Sejak tahun 90-an Konsentrasinya Mau ke klasik Atau mau ke jazz Dan musik populer Tapi yang jelas Konsentrasi ke musik jazz Pun juga harus Wajib belajar musik klasik Demikian Film scoring ada Cuman kalau film scoring Saya sarankan Belajarnya Sekolahnya Aransemen Okestrasi dulu Karena Percuma Kita membuat film scoring Dengan logik Atau dengan Bermacam ragam Aplikasi Di Computer Tapi kalau Belum mengerti Dasar-dasar Dapada aransemen Okestrasi Yang ada Nanti kita malah tergantung Sama mesinnya Bukannya ilmu Karena mesin-mesin Aplikasi itu kan Cuman membantu Untuk Menghemat Waktu kita Untuk kerjanya Kebetulan Saya mengajar Film scoring juga Tapi otomatis Kalau Kita bisa Aransemen Okestrasi Di film scoring itu Gak lama Cuman tinggal Untuk mencocokkan Musik Sama timecode-nya Jalannya Scene-nya Daripada film Jadi yang diajarkan Adalah Ketepatan Dalam Memasukkan Ilustrasi Dan Dan Efek Dari sebuah Sound Ke Scene Bagian mana Demikian Dan Ritmiknya Juga harus Kuat Dan Satu lagi Kalau di film scoring Saya kasih Masukkan Bahwa Harus cocok Juga Nuangsa Daripada Musik itu Sendiri Dengan Apa yang Kita Tonton Jangan Seperti di Indonesia Sinetron Kalau di Indonesia Musiknya Di sinetron Gak ada yang cocok Satupun Karena Kebanyakan Download dari internet Terus Digiplag Ditempel Jadi ketahuan Banyakan orang-orang Yang gak ngerti Cara untuk Memasukkan Ilustrasi musik Kepada Visual Kita Oke Sorry Bantu tulis Jawaban Prof. Deviana Di Perguruan Tinggi Hoxule Furtwangen Ya Hoxule Furtwangen Oke Baik Silahkan Yang masih ingin Bertanya Kami masih Menunggu Pertanyaan Dari Bapak Ibu Yang Hadirin Yang hadir Silahkan Tulis pertanyaannya Atau Mau nanya secara langsung Lebih baik Ya Ibu ya Lebih baik Kalau mau nanya secara langsung Silahkan Boleh Kita masih menunggu Pertanyaan dari Bapak Ibu Sekalian Oke Mungkin Ibu Deviana Saya mau bertanya nih Sampai menunggu Pertanyaan dari Yang lainnya Kira-kira Ibu kan Kuliahnya Diambilnya Musik klasik Ya Ibu Di jurusan Musik klasik Itu Kira-kira Apa saja Yang dipelajari Mata kuliahnya Apa saja Misalnya Apa saja Yang dipelajari Oleh mahasiswa Atau mahasiswi Oke Pertama major Jadi instrument major Saya piano Instrument minor saya gitar Terus kemudian sejarah musik Terus kemudian sejarah musik instrumen Terus Algemeine Algemeine Literatur Kunde Jadi literatur Kunde Jadi literatur Terus kemudian Tone such Jadi Voice leading Cara menyusun Harmoni yang benar Untuk okestra Sama counterpoint Nah itu Counterpoint itu Yang paling Bikin pusing deh Counterpoint Ya kayak Kalau musiknya Bach Itu kan semuanya Penuh dengan counterpoint Tuh Fuga Patita Kemudian Mempelajari Apalagi Banyak sih mata kuliahnya Sama juga Saya waktu itu ikut juga Church music Pilihan ya Walfah Itu namanya Iya Walfah Jadi musik gereja Terus Mempelajari Ini juga Politik Daripada jaman Masing-masing jaman Apalagi Renaissance Itu juga dibahas Bagaimana dulu Keadaan Jadi bukan Cuman musik saja Sama sosiologi Sama Apa lagi Musik Wissenschaft Terus ada juga Etnologinya Nah itu yang di klasik Sama Aransemen Okestrasi Nah kemudian Saya mengambil lagi satu Di jazz Waktu itu saya ngambilnya Di Freiburg Tempat yang saya pimpin Akhirnya Jadi saya ngambil disana Satu tahun Vokal jazz Nah kalau di jazz Sama saja Ada ensemble Main band Sama-sama Tapi bukan band Seperti kayak Pengertiannya di Indonesia Band Kayak di cafe Begitu ya Maksudnya band Itu persiapan Untuk lama-lama Bisa bermain Dalam sebuah Okestra Dan musiknya Pasti modern Jadi ada Electric gitar Electric bass Drum Dan yang lain Kalau di bagian klasik Kita mainnya ya Di ensemble string Mini Mini ini Mini okestra klasik Gak ada drum Yang ada timpani Dan musiknya ya Musik Klasik Tapi klasik itu kan Mulai dari mana dulu Medieval Renaissance Baroque Klasik Klasik itu Jamannya Beethoven Itu baru klasik Terus kemudian Baru ke romantik Jamannya Robert Schumann Terus ke Abad 20 Jamannya Debussy Raphael Sama Erik Sati Sama Mussorsky Oh satu lagi Yang kita pelajari Juga adalah Bagaimana Mencocokkan Aransemen Untuk Tarian balet Oh Oke 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 Tapi intinya Kalau Buat Orang Indonesia Kalau tidak bisa Menghitung Pasti akan Kesulitan kuliah musik Karena itu Banyak sekali Penuh dengan matematika Karena memang Susunan Itu kan Asalnya dari matematika Oh Oke Jadi walaupun Kuliahnya musik Tapi tetap harus Matematikanya Harus tetap Iya apalagi Kalau nanti Di semester Empat Lima Kan udah mulai Aransemen Orkestrasi Itu Itu hitungan Semua Angka Semua Kayak ritmik Kayak hitung Kalau empat Perempat Itu kan Apa Kan hitungan Sudah Nah sekarang Kalau kita main Sinkopasi Itung deh Sekarang Saya nyanyikan Sinkopasi Yang saya nyanyikan Harus bisa saya tulis Semuanya Ketukan Iya itu kan Hitungan Jadi kalau Susah Ngitung Berarti Pasti Iramanya Enggak Stabil Itu Susah Kuliah musik Tuntutannya Tinggi Jadi Pandangannya Juga harus Berubah Kalau Kuliah musik Di Jerman Persiapannya Harus Benar-benar Yang matang Sangat Matang Naik Beberapa banyak Saya lihat dulu Orang Indonesia Ya Enggak banyak sih Tapi ada beberapa Yang saya pernah Kenalan Dua kali Ikut ujian Enggak lulus Karena Menganggap Remeh Teori Enggak tahu Apa-apa Di teori Ya udah pulang Ke Indonesia Berat Berat Ya memang berat Kuliah musik Di Jerman Berat Berat Memang butuh Persiapan Yang sangat Matang Jika memang Ingin berkuliah Berkuliah musik Ke Jerman Begitu ya Oke Ibu Pada saat kuliah Pasti ada prakteknya Ya ibu ya Oh iya Pratteknya seperti apa Bu Misalnya Pakah Orkestra Itu kan Pasti kan Pada di midterm Biasanya kan Pasti harus main Di depan Semua Terus satu lagi Di sana Di dalam Ah ini juga Salah satu Yang menyenangkan Kalau di Jerman Di setiap Perguruan tinggi Di Jerman Pianonya itu Profesional semua Ada Schimmel Bechstein Busendorfer Steinway Dan Di setem Tiap 2-3 bulan Dan Kami Hampir tiap hari Dulu tuh Bisa main Belajarnya Itu di Konsep Grand Yang 2 meter 80 Jadi Sudah terbiasa Dari awal Dengan Sound Yang bagus Oke Oke Pasti ada bagian Banyaknya juga Di komputer Oke Baik Kami masih menunggu Masih ada yang ingin bertanya Oh Ini ibu Ininya Out Oke Mungkin yang lain Masih ada yang ingin bertanya Mungkin tentang Studium Kolek Tentang Studi Kejaraman Sambil menunggu Ibu Deviana Kembali Mungkin ada yang ingin bertanya Soal Studium Kolek Boleh Nah ini dia Ibunya Kembali Ini koneksinya barusan terputus Karena internetnya Karena anginnya kenceng banget Jadi Puk Ngilang Lagi deh Baik Kami masih menunggu Masih ada yang ingin bertanya Oke Masih ada yang ingin bertanya mungkin Itu memang Sekarang Selain Bisa Pihanya sebenarnya ada dua Bisa langsung di Jerman Atau Sekarang sudah ada Studium Kolek Di Indonesia Begitu ya Studium Kolek di Indonesia itu Letaknya di BSD Nah sama seperti yang di Jerman Studium Kolek di Indonesia itu Dua semester Sudium Kolek ini langsung selama dua semester Semester satu Semester dua Kalau disini Kolek Indonesia itu Dia ada T-Kurs Ada M-Kurs Dan ada W-Kurs Begitu ya Nanti Masuk T atau M atau W Tergantung dari Jurusan yang akan diambil Ketika nanti Mau masuk ke Universitinya Begitu Tapi Singgung sedikit Persyaratannya yang pasti Di jasa sekolah Jadi sudah harus SMA ya Terlebih dahulu Sekarang lapor Sampai ke-19 Dan memiliki kemampuan Berbahasa Jerman Minimal di level B1 Kalau punya B2 Bisa Bisa lebih bagus lagi Nanti menempuh ujian masuk Di tempat Di studium Kolek Biasanya Ujian masuknya dua Matematika dan Bahasa Jerman Jadi benar seperti yang tadi Bu Deviana Katakan juga ya Bahwa Untuk kuliah di Jerman Sekalipun Ketika Oh sekolah musik Ternyata Matematika itu Harus Harus mantap Tuh Makanya yang diujikan adalah Matematika dan Bahasa Jerman Nanti setelah Kalau diterima Nanti Studium Koleknya dua semester Nanti setelah selesai dua semester Ada ujian akhirnya Nah Setelah Setelah ujian akhir Baru bisa aplikasi Buat Astudi di Jerman Seperti itu Kurang lebih Cerita singkatnya Seperti itu Ada lagi mungkin ya Ibu bertanya Silahkan Sambil nunggu pertanyaan Saya sedikit mau share juga Zaman saya dulu Boleh Sejumlah anak-anak Indonesia Dulu ke sana Boleh Silahkan Ibu Terus mereka Lulusan S1 Dari Indonesia dulu ya Katanya mau melanjutkan Jadi begitu datang ke Jerman Jadi begitu datang ke Jerman Diuji mereka harus Ikut student collect Jadi gak diakui S1 di Indonesia dulu Saya gak tahu sekarang ya Pokoknya kalau sampai tahun 90an Saya masih ingat S1 lulusan Indonesia Tidak diakui Untuk bisa ngambil S2 Di Jerman Pasti harus lewat student collect Ya karena emang sistem pendidikannya beda sih ya Kalau di sana kan ya Ya gak main-main lah Apalagi di musik ya begitu Jadi banyak sekali yang punya persepsi seperti ya Gampang ya Begitu lulus SMA langsung bisa kuliah musik Gak begitu Mau kuliah musik minimal Sudah harus bisa Piano atau main instrumen pilihannya Minimal 10 tahun Itu dulu Iya Jadi kalau baru 2 tahun main piano Saya jamin deh Gak bakalan diterima di Jerman Oke Nah ini ada pertanyaan Oke Kalau for beraitung kurs Bisa full online Di masa pandemi ini Ini maksudnya For beraitung kurs Untuk student collect Indonesia Atau Apa nih Atau for beraitung kurs Buat Studi musik nih Kalau di Oke untuk sekolah Indonesia Untuk student collect Indonesia Kami memang kebetulan ada program For beraitung kurs For beraitung kurs ini apa? For beraitung kurs ini adalah program Untuk mempersiapkan anak-anak Untuk ujian masuk Untuk menempuh ujian masuk Nah yang diajarkan apa? Karena yang diujikan matematika dan bahasa jerman Pelan-pelan Mbak Felita Baik Oh iya Baik Oke For beraitung kurs ini Sebenarnya adalah program persiapan Untuk menempuh ujian masuk Nah yang diajarkan itu matematika dan bahasa jerman Nah lalu apakah bisa online Di masa pandemi ini Sekarang sih si jauh yang sudah berlangsung Kelasnya itu menjadi online dan offline Begitu Kami biasanya seminggu lima kali Ya Nah dalam lima hari itu Misalnya dua kali online Tiga kali offline Begitu kelasnya Jadi mix antara online dan offline Begitu Stephen Christian ya Baik Oke Mungkin sambil menunggu pertanyaan Mungkin ada lagi Biasanya yang mungkin bisa diteritakan Bagaimana pengalamannya selama 26 tahun di Jerman Halo Bentar Ya Halo halo Ya Ya Kan kebetulan juga ada satu nih Salah satu yang juga Lancar bahasa Jerman Saya sih boleh minta kalau Bu Jenny Mau kasih masukan juga Mengenai kuliah di Jerman Oke Silahkan Kalau ibu Jenny ingin memberi masuk Silahkan Ya oke Terima kasih Untuk kesempatannya Jadi Dari dulu sampai sekarang Tidak berubah Dari zaman tahun 70 sampai sekarang Masih tetap aja Yang mau kuliah ke Jerman itu Kalau pakai ijasa Indonesia Yang SMA Pasti harus menempuh Studying College dulu Ya itu Kursus persiapan satu tahun Memantapkan bahasa Jermannya di Istilahnya Kimia Fisika Ya matematika Apapun yang Ada hubungannya dengan pilihan Jurusan kita Jadi kalau yang jurusan ekonomi ya Lebih menjurus yang Bahasa ekonominya Kalau yang kedokteran ya Yang kedokterannya gitu ya Tapi yang Umumnya pasti Dimantapkan Untuk beberapa bidang Bahasa Jermannya Nah Kalau sudah lulus satu Tahun Studying College Apakah Studying College Itu di BST Di Serpong Di Indonesia Atau di Jermannya sendiri Itu sama aja Dua semester Dan Ujian penghabisannya Standarnya sama Mau di Indonesia Atau mau di Jerman Itu sudah standar Karena yang di BST Di Serpong itu Linknya kan Ke Universitas Hannover Di kota Hannover Jadi Ujian soalnya pun Dari Hannover Jadi ada standar Jermannya Yang biasa disitu Jadi Kalau sudah lulus Di Studying College Serpong Bisa langsung Masuk ke Universitas Di kota Hannover Tanpa ujian Apa-apa lagi Kalau Mau pindah kota Tidak mau Pilihannya di Hannover Mau pindah Ke kota lain Mungkin karena Ada Kesaudaranya Tinggal disitu Atau teman Atau apapun Alasannya Nah itu harus Ada ujian Test masuk lagi Ada yang berbentuk Wawancara saja Ada yang Juga harus tertulis Ujian lagi sekali Di Universitas Pilihan lain Selain Hannover Dan Memang Bahasa Harus lebih mahir Dulu jaman kita Tahun 70-an Sebenarnya Sejarah Orang Dari Indonesia Ke Jerman Kulia itu Dari Akhir tahun 50-an Mulai Jamannya Soekarno Jadi Mulai Akhir tahun 50-an Sudah ada yang Pergi Saya kenal Malah orangnya Masih ada Satu yang Satu dua Yang masih hidup Yang lain Sudah meninggal Terus Jaman 60-an 70-an Nah ya kita 70-an Kesana Semua mintanya Masih level A2 Jadi Bahasa itu kan Level A1 A2 B1 B2 Itu baru ada Setelah Setelah Digeneralisir Antara Eropa Sendiri Setelah ada Uni Eropa Sebelumnya itu Cuma disebut Brunstufe 1 Atau Brunstufe 2 Nah jaman tahun 70-an Itu kita Cuma Cuma harus Submit Level Brunstufe 2 Yang setara Dengan A2 Setapan Nah tapi Karena banyak Yang masih Kuliannya Dengan bahasa Yang levelnya jelek Dulu jaman kita Ada yang jelek sekali Bahasanya Meskipun udah Semester berapa Semester berapa Tinggi Tapi tetap aja Ada kesalahan Dalam susunan Kalimatnya Atau Ngomongnya masih IA IA Gitu lah ya Jadi dari situ Akhirnya Ditingkatkan Levelnya Jadi Sejak tahun 90-an Ditingkatkan Sampai B1 Tapi sekarang Rupanya ada yang Minta B2 Malah ya Lebih tinggi lagi Bahasanya Dan Sebetulnya Sekolah di Jerman itu Sekarang udah agak Beda dengan Jaman kita Jaman kita itu Masih banyak Bisa Part time Kerja Jadi cari duit Untuk Biaya hidup kita Karena Biaya kuliahnya Tidak Bayar Karena ada Perjanjian Antara negara Zerman Indonesia Untuk Seperti Bantuan Untuk Negara Berkembang Sehingga kita Tidak usah Bayar Uang kuliah Sehingga Biaya Hidup kita Aja yang kita Harus cari Kadang Kalau tidak Disupport full Sama keluarga Jadi kita Boleh part time Kerja Dan Dulu Tidak ada Harus Jaminan Setiap bulan Harus ada Sekian duit Di Rekening Tapi sekarang Begitu kita Ajukan Permohonan Visa ke Jerman Aja Kedutaan Jerman Dan minta Jaminan Tiap Setah bulan Harus ada 850 euro Kali 12 bulan Nah Satu tahun itu Harus di Store dulu Di Store ke satu Account yang Diblok di Hamburg Deutsche Bank Di Deutsche Bank Di sini sebut Deutsche Bank Jadi Deutsche Bank Di Store dulu Satu tahun Baru Visanya Diproseskan Baru Pergi Nah Pergi ke sana Anaknya Tiap bulan Cuma boleh Ambil 850 euro Jadi Kalau kita ke ATM Ambil Dua kali Pengambilan Yang kedua Kalinya Ternyata 851 euro Per bulan Itu ya Atau 852 Udah Diblok Dibilang Tidak boleh Udah lewat Limit Jadi Di Store Satu tahun Di Rekening Tapi tiap bulan Cuma boleh Ambil 850 Dan Nanti Perpanjang Mau perpanjang Lagi Sudah harus Ada uang Itu lagi Di account Sudah satu tahun Kalau dapat Satu tahun Kalau uangnya Cuma cukup Tiga bulan Dikasih Tiga bulan Aja Fisah Hidup Di situ Jadi Apa kita Kerja Samping Sampingan Atau dari Keluarga Harus ada Dana itu Nah itu Perbedaan Kuliah di Jerman Sekarang Sama Zaman Kita Tahun 70-an Atau 60-an 50-an Itu Udah agak Beda 80-an Masih tetap Belum Begitu Ketak Tapi Sekarang Sudah diketatin Jadi Pemerintah Jerman Mau Garansi Garansi Jaminan Bahwa kita Benar-benar Kuliah Jadi Tengah jalan Putus Drop out Pulang Atau Jadi Telantar Mereka Tidak Mau Itu kan Buang Uang Pajak Mereka Juga Itu kan Disupport Sama Uang Pajak Mereka Jadi Nah Karena itu Sekarang Harus ada Jaminan Ada uang Itu Bedanya Disitu Tapi Kalau soal Mutu Kualitas Sama Sama Dari Dulu Sampai Sekarang Mutunya Sama Dijaga Kayaknya Itu Sama Yang Saya Bisa Sampaikan Perbedaan Dulu Sama Sekarang Atau Sekarang Keadaannya Gimana Dan Dan Juga Ada Beda Satu Lagi Tidak Kita Tidak Usah Mengajukan Permohonan Kuliah Ke Setiap Universitas Jadi Kadang Ada Uni Asis Namanya Agency Yang Mengurus Tiga Empat Universitas Ada Yang Mengurus Lima Jadi Kita Harus Lihat Uni Asis Mana Yang Untuk Pilihan Universitas Kita Kita Harus Menuju Ke Uni Asis Apa Untuk Ajukan Permohonan Masuk Sude Koleh Kalau Mau Kuliah Langsung Di Situ Kalau Yang Mau Masuk Ke BSN Selpong Ya Gak Usah Ada Itu Jadi Ada Uni Asis Yang Akan Memproseskan Semua Berkas Kita Berkas Jadi Ijazah SMA Terjemahan Ijazah Terjemahan Akte Lahir Jadi Nanti Diproseskan Uni Asis Adalah Satu Agentur Agency Itu Demikian Juga Visa Dan Jerman Kan Selama Ini Dulu Ditangani Kedutaan Besar Jerman Aja Tapi Sekarang Ternyata Untuk Turis Atau Untuk Sebagian Kalangan Itu Harus Lewat Satu Agency Juga Yang Ada Di Kuningan City Kalau Yang Di Jakarta Jadi Tapi Kalau Student Masih Tetap Langsung Ditangani Kedutaan Besar Sendiri Tapi Yang Lain Harus Agency Juga Ya Itu Aja Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Lain Siap Aja Terima Kasih Ini Saya Mau Jawab Dulu Ada Tiga Pertanyaan Disini Dua Dari Pak Haryanto Harja Saputra Sama Satu Lagi Dari Caroline Sinta Jadi Pertanyaannya Adalah Untuk Masuk Musik Hoshula Pertama Harus Lulus Student Collect Setelah Itu Syarat Apalagi Yang Akan Diuji Oleh Prof Musik Hoshula Student Collect Gak usah Kalau Kuliah Musik Tapi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Persiapannya Harus Matang Dan Untuk Detail Detailnya Panjang Jadi Bisa Hubungi Kami Di Daya Atau Ya Di Daya Indonesia Performing Academy Atau Langsung Tanya Kesana Panjang Nanti Kalau Saya Jelaskan Tapi Yang Jelas Tidak Harus Masuk Student Collect Tapi Persiapannya Minimal Menguasai Instrumennya 10 tahun Belajar Sudah Menguasai Kalau Mau Kuliah Musik Di Jerman Terus Kemudian Disini Ada Pertanyaan Sekarang Claudia Emanuel Diterima Di Musik Hoshula Mana Saya Tidak Kenal Claudia Emanuel Siapa Mungkin Ada Yang Kenal Disini Claudia Emanuel Itu Yang Waktu Itu Pemenang The Voice Germany Kebetulan Dia Sedang Dia orang Indonesia Yang Kapten Studi Di Jerman Ibu Saya Gak Gitu Ngikutin Lomba Lomba Itu Kalau Yang Saya Kenal Pribadi Yang Saya Kenal Pribadi Yang Juga Pernah Ikut Lomba Di Jerman Sandi Sondoro Itu Saya Kenal Baik Arsitek Lulusan Jerman Nah Disini Ada Lagi Pertanya Selamat Pagi Mohon Ijin Bertanya Saat Ini Anak Saya Sedang Mengambil Ujian A Level Cambridge Apakah Harus Ambil Student Collect Tergantung Ya Bu Kuliahnya Apa Dulu Karena Ambil Student Collect Itu Pokoknya Selain Dari Musik Pasti Semuanya Harus Ambil Student Collect Karena Student Collect Urusannya Bukan Bahasa Saja Melainkan Mini Ilmu Pengetahuannya Di Student Collect Itu Dipersiapkan Supaya Tidak Bingung Nanti Kalau Masuk Ke Degree Program Karena Seperti Kita Udah Bilang Bahwa Perbandingan Kualitas Dan Sistem Pendidikan Indonesia Sama Jerman Itu Jomplang Banget Terus Terus Kemudian Kalau Untuk Anak Homeschooler Ini Ada Satu Saya Mau Jawab Dulu Kalau Untuk Anak Homeschooler Apakah Bisa Mendaftar Dengan Menggunakan Ijazah Kejar Paket Maksudnya Apa itu Ijazah Kejar Paket Boleh Saya Bantu Jawab Silahkan Yang A Level Cambridge Itu Dia Kan Jadi Sistemnya Sistem Yang Commonwealth Negara Commonwealth Jadi Bacterial Laureate Nah Itu Tidak Harus Masuk College Harus Langsung Ujian Masuk Universitas Jadi Kalau Langsung Masuk Ujian Universitas Bahasanya Sudah Tinggi Jadi Mereka Diminta Sampai Level Bahasa C1 Jadi Anak Ibu Tidak Boleh Masuk Student College Tidak Akan Boleh Masuk Karena Itu Ijazah SMA Dari Sistem Inggris Jadi Harus Langsung Masuk Ujian Bahasanya Doang Dengan Matematika Itu Jalurnya Beda Terus Satu Yang Homeschool Kejar Paket Itu Berarti C Paket C SMA Paket C Itu Boleh Itu Memang Harus Daripada Tidak 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 Ijazah SMA Ambil Paket Ijazah C Itu Terima kasih Bu Jain Terima kasih Bisa saya Tambahkan Sedikit Untuk Yang Kejar Paket Paket C Memang Seperti Yang Bu Jain Bilang Memang Lebih Baik Kalau Memang Hoculing Terus Mau Kuliah Ke Jerman Dia Harus Paket C Memang Harus Konfirmasi Dulu Ke Universitas Tempat Mau Kuliah Apakah Universitas Tesebut Menerima Ijazah Paket C Jadi Harus Di Cross C Lebih Dahulu Karena Di Kawat Nanti Sudah Aplikasi Ternyata Oh Ijazah Diakui Tanah Ijazah Paket C Jadi Sekali Lagi Mending Kalau Saya Berhasilkan Dikonfirmasi Dulu Begitu Ya Oke Satu Lagi Pertanyaan Dada Kata Kebetulan Anak Saya Sedang Mengejar Sertifikat Bahasa B2 Apakah Harus Ambil C1 Di Jakarta Oke Silahkan Menjawab Oke Mungkin Ibu Jenny Bersedia Mau menjawab Ibu Bu Jenny Ini kebetulan Mengajar Bahasa Jerman Ini 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 Belum Jelas Apakah Anaknya Mau Kuliah Musik Atau Kuliah Apa Ini Jelas Bukan Musik Musik Dan SMA 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 Sistem Cambridge Sistem Indonesia Sistem Cambridge Harus Ambil C1 Tapi C1 S1 Dia mau Ambil Oh Dia Mengambil Kuliah Di Jerman Jurusan IT IT Nggak usah C1 B2 Iya Oke Baik Jadi Untuk IT Lebih Baik Ambil B2 Untuk Ijazah E-levelnya Mungkin Bisa Di Crosscheck Ke Universitasnya Lagi Tempat Anaknya Ibu Karolin Ingin Berkuliah Ini Ijazahnya Sudah Oke Atau Belum E-levelnya Seperti Itu Jadi Harju Crosscheck Juga Sekalian Mengejar Servetika Paket B2 Bahasa Paket B2 Oke Baik Mas Ada lagi yang ingin bertanya Mungkin Masih menunggu Soalnya Sudah setengah Dua belas Lewat Dan saya Ada acara Lagi Oke Baik Kalau bisa Satu pertanyaan Lagi Bisa kita Jawab Abis itu Saya Mohon izin Karena Banyak Ada acara Lagi Oke Oke Ini Ada Apakah ada Rekamannya Ada Kebetulan Ini saya Record Nanti saya Masukkan ke Youtube Ya Indonesia Jerman Begitu ya Oke Baik Kalau demikian Kita Tutup Saja Sesi Tanya Jawab Kita Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Ibu Deviana Atas Presentasinya Terima Kasih Ibu Jenny Yang Sudah Hadir Sebelumnya Saya ingin Polling Akhir Dulu Sebentar Saya Share Polling Polling Terakhir Baik Nah Silahkan Diisi Pollingnya Dulu Sebelum Kita Tutup Saya Boleh Kasih Masukan Juga Pak Terita Nanti Sebelum Di Share Ini Ke Youtube Sebaiknya Di Edit Dulu Supaya Tidak Terlalu Panjang Tadi Yang Belum Mulai Jadi Dipotong Semua Yang Tadi Belum Mulai Jadi Mulanya Pas Presentasi Aja Pas Perkenalan Pertama Baik Baik Ya Nanti Rekamannya Akan Di Share Di Youtube Nanti Sebelum Nanti Akan Saya Edit Dulu Silahkan Yang Oke Ini Kayaknya Memang bisa Paneling Yang bisa Isi polling Attend Disini Aja Ditulis Tadi Kami Tidak Bisa Polling Karena Kami Jadi Panelist Betul Iya Karena Tadi Kan Mau Video Jadinya Harus Jadi Panelist Yang Gap 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 Sebenernya Saya Share Aja Jadi Biar Bisa Tau Kurang Lebih Pertanyaannya Apa Oke Baik Ini Hasilnya Bisa Dilihat Oke Baik Ya Kapan Ya Oke Baik Dengan Berakhirnya Pada Siang Terima kasih Sekali lagi Ibu Desiana Untuk Ibu Jenny Dan semua Bapak Ibu Sekalian Yang sudah Hadir Kalau Masih Ada Pertanyaan Bisa Kontakt Ke Jidung Koleg Indonesia Atau Kalau Sekolah Musik Bisa Kontakt Sekolah Daya Ya Baik Demikian Saya tutup Terima kasih Selama Siang Semuanya Terima kasih Semuanya Saya Pamit Jenny Kita ketemu Lagi Di Meeting Yang berikut Oke Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa